Halo semuanya, baik lagi bersama saya Andres Leon. Kali ini kita akan memulai Cardassian Sharing episode 3. Oke, sebelum memulai episode Cardassian Sharing kali ini, saya akan bermain sesuatu. Di sini saya mempunyai satu pak kartu. Kita keluarin dulu. Penonton bisa dilihat ya kartunya. Oke, nah, di main suwap ini paling terkenal itu adalah mengambil satu kartu dan kita menemukan kartu penontonnya. Take and finding the card, oke. Tapi kali ini kita coba bermain yang sedikit berbeda ya. Kita akan memerlukan dua buah king ini untuk membantu kita dalam permainan nantinya. Kita taruh dulu di sini. Kelihatan lah ya. Ya, remeng asing. Kelihatan ya di sini ya. Cuk-cuk-cuk-cuk. Saya kasih panah di sini. Saya kasih panah. Oke. Kita akan shuffle dulu nih. Kita shuffle dulu kartunya seperti ini. Oke, nah, sekarang saya akan minta penonton untuk memilih satu kartu. Misalkan yang ini. Oke. Kita akan masukin kartunya ke tengah seperti ini. Dan kita nggak tahu lagi letak kartunya di mana. Yang pasti sih di tengah ya. Tapi kita posisinya di mana tepat. Ya kan kita nggak tahu. Bener nggak? Oke. Nah. Kalau, apa ya misalnya? Nggak mungkin dong kartunya bisa naik ke atas dong. Oke. Nih, nggak mungkin banget dong. Bener nggak? Oke. Nah, kita akan memerlukan bantuan dua buah king ini. Untuk membantu menemukan kartunya. Tadi ini bukan kartunya. Bukan. Apa kartunya tadi? Apa kartunya? Sepuluh sekop. Nama saya Leon. Mari kita mulai videonya. Hai. Magician. Eh, Magician. Cardician Sharing hari ini. Kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh awam kepada petulor setelah permainan selesai. Bagaimana sih caranya? Kok bisa? Eh, gimana sih kamu melakuin itu? Kalau di luar nanti udah. How did you do that? Pertanyaannya banyak nih. Pertanyaannya banyak-banyak. How did you do that? Kalau di Indonesia, bagaimana kamu bisa melakukannya itu? Kok bisa sih? Itu adalah paling awam ditanyakan. Dan yang dirangkau. Banyak sih jawaban Magician-Magician itu biasa jawabannya banyak banget. Eh, kalau kita bahas ini nggak soal Cardician Sharing ya. Nggak hanya Cardician Sharing. Tapi untuk semua Magic juga gitu. Banyak juga yang menjawab kadang-kadang. Banyak jawaban, Pak. Misalnya ada yang bilang, Ya, it's magic. Ada juga, ada juga jawab, Ya, ya gitulah. Ada juga yang menjawab, Apa ya, Latihan apa segala macem. Nah, yang paling banyak sejauh ini Saya dengar, Yang saya rangkum, Sebanyak saya melihat orang Magician bermain, Ada top 3 jawaban Yang paling sering dijawab oleh para Magician. Dan saya rangkum ya. Oh, by the way, Topik ini pernah ditulis di bukunya Jay Senki Di Definitive Apa judulnya ya tadi? Definitive Senki, volume yang pertama. Dengan judul How Did You Do That? Itu di section SI Magic-nya. Oke, jadi saya disini membahas kembali gitu. Top 3 yang dirangkum, saya rangkum. Yang pertama, jawaban yang pertama adalah Ya, it's magic. Ya, karena sulap gitu. Lalu yang kedua, Jawabannya, Ini karena latihan bertahun-tahun. Dan yang ketiga, Saya sering dengar jawabannya kayak gini. Gak tau ya, kok bisa ya? Nah, gitu. Dari ketiga jawaban itu. Saya kurang suka sih semuanya. Pribadi, pribadi. Saya tidak ngomongin apa-apa. Tapi pribadi jujur, Kurang serak gitu. Saya pernah ngomong beberapa kali seperti itu. Tapi saya pikir-pikir gak serak gitu ya. Yang pertama, jawaban tidak tau. Jawaban tidak tau itu Agak sedikit Apa ya? Aneh sih menurut saya. Maksudnya gini loh, Kita jawab tidak tau. Tapi padahal kita baru saja Memperlihatkan kepada penonton Ini loh sulapnya seperti ini loh. Misalnya, gitu loh. Saya baru kasih lihat Oh, gini-gini sulapnya. Terus tiba-tiba orang kagetnya. Wah, kok bisa sih? Gimana caranya? Terus kita tiba-tiba jawab tidak tau. Kan itu gak masuk akal ya. Kita baru saja memainkannya. Kok tiba-tiba kamu juga gak tau gitu loh. Misalkan gini nih, misalkan Gini. Saya misalnya main sama Misalkan main sama penonton Misalkan main sama penonton nih Oke Misalkan, misalkan aja Satu kartu udah hilang Wah, jadi kartunya dua-duanya udah hilang nih Tidak ada Misalkan disini Misalkan snap Muncul di tengah-tengah Seperti itu Muncul di tengah-tengah seperti ini Terus penonton kan misalnya heran Temonton heran nih Wih, kok bisa? Terus kita jawab Tiba-tiba jawab Nah, gak tau juga ya Lah, kan kamu barusan mainin Kok gak tau? Kan mustahil dong Aneh dong Benar gak? Terus Kalau jawaban Latihan bertahun-tahun Itu juga Agak-agak gimana ya Emang benar Kita bisa melakukan hal-hal seperti itu Karena latihan bertahun-tahun Tapi Kalau misalnya kita jawab seperti itu Jatuh-jatuhnya itu Ini kayak apa ya Keterampilan manual gitu Gak jauh beda kayak melokis Ataupun Memperbaiki komputer Atau apapun Segala macam gitu Ya seperti keterampilan biasa gitu Yang bisa kita kerjakan Karena latihan bertahun-tahun Sisi magicnya tuh hilang gitu Magisnya gitu loh Ngerti gak sih? Jadi misalnya gini loh Kita Oh Jadi tuh orang kita tuh Kayaknya Oh ini sih kewampuan yang bisa dilihat gitu loh Padahal kan Kita pengennya tuh Apa ya Pengennya Kayaknya magic ini dilihat tuh kayaknya Wah Gak semua orang bisa gitu Ini adalah Seni yang eksklusif Jadi kalau kita jawab Yang bertahun-tahun Orang mikir Oh kalau gitu Saya juga bisa gitu loh Jadi Kesan packaging eksklusif magicnya tuh Udah hilang gitu Oke Jawaban terakhir tuh Yang biasa kita jawab adalah It's magic Magic Karena magic ini bro Karena magic ini Kalau kita jawab kayak gitu tuh Orang pasti Wah Oh karena magic Gitu ya Tapi tuh Rasanya tuh Apa Aneh aja gitu Kesannya tuh It's magic tuh kayak kita Apa ya Have a superpower Apa segala macam itu kayak Sihir-sihir gitu Tapi padahal kan Enggak gitu loh Kadang-kadang Padahal pernah juga ada jawabannya gini It's magic gitu loh Jadi pasti Wih Wah Keren ya Sayangnya tadi Saya gak bawa anak saya Ataupun bawa teman saya Jadi kok kayak Apa ya Jatuhnya kayak Penghibur Apa sih namanya Baduk penghibur gitu loh Kalau Saya Tapi kalau Bebas sih Menurut teman-teman Mau jawab Itu gak ada salahnya Itu kan jatuhnya ke Pribadi masing-masing Mau menjawab seperti apa Merespon seperti apa Yang penting Efek yang diterima Penontonnya Dapat Terus Dia tuh Respect gitu loh Dia respect aja Terlepas dari kita Mau jawab apa Kan juga Gak Gimana Mempengaruhi Yang penting Dia Happy aja gitu Mau bilang kita By magic Ataupun By magic Kak Tidak tau Bebas Ini kan hanya pendapat saya Opini saya Apakah Ini oke Jawabannya Kalau menurut saya kan Itu kurang Biasa Kalau saya Ditanya seperti itu Cuma senyumin aja sih Senyumin aja Senyumin aja Karena biasa tuh Senyum tuh Lebih dari sebuah jawaban Udah itu aja Cukup Senyumin aja Lalu Say thank you Terima kasih Udah Mau bantu saya dalam permainan kali ini Senyumin Dah Jalan Gak perlu yang Penjelasan panjang lebar gitu Karena tuh Kita tetap Menyimpan Apa sih namanya Kesan magicnya itu Tetap Terasa misterinya gitu loh Gak yang Gimana Gitu loh Cukup Tinggalin gitu Orang sih Wah Dia bakal tetap Mengingat gitu loh Ingat terus tentang Hari itu Pas kita main sulap ke dia Misterinya itu loh Kalau Terlalu berlebihan nanti Ada kesan negatif gitu Malah Apaan sih orang ini Gitu loh Oke Sip Oke Itu dia Hasil diskusi kita Kali ini Buat Ini gak cukup Seperti saya bilang sebelumnya Di awal ya Ini gak hanya untuk Cardician aja Tapi untuk semuanya Buat teman-teman Para magician Nah Oke Sharing kali ini Kita sudahin Dulu sampai disini Buat teman-teman Yang mau bahas apa Boleh tulis di kolom komentar Mau bahas apa Nanti saya baca Gak akan saya bahas Oke Kalau suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Jangan lupa Untuk di share Di like Di share Dan yang paling penting Jangan lupa untuk di Subscribe Oke Karena satu subscribe Sangat penting Buat para content creator Oke Sampai ketemu di Cardician sharing selanjutnya Nama saya Leon It's magic Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di